Selamat sore pemirsa, inilah Headline News pukul 16 waktu Indonesia Barat bersama saya, Jose Nikul. Hari ketiga pasca tebing longsor di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, petugas masih membersihkan material tanah yang menutupi bareng jalan hingga siang ini. Timbunan longsor berhasil dibuka dengan menerjunkan dua unit alat berat. Kondisi cuaca dan ketebalan material longsor menjadi kendala saat petugas membuka jalur Sukanagara Kukadu Pandak Kabupaten Cianjur bagian selatan. Jalur berhasil dibuka setelah penambahan satu alat berat ke lokasi. Meski demikian, jalur belum bisa dilintasi kendaraan dari kedua arah karena kondisi sangat licit. Ditargetkan, jalur bisa beroperasi normal pada sore ini. Pengendara diimbau tetap hati-hati karena berpotensi terjadi longsor susulan saat turunnya hujan. Sebelumnya, tibing setinggi 15 meter longsor akibat curah hujan yang tinggi. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!